Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahimani warahimakumullahu jani'ah Alhamdulillah kembali dengan izin Allah SWT Kita masih dipertemukan di media ini Dalam hal tentu mimbabil murajah dan mudhakarah Dan insya Allah seperti biasa kita akan membaca Dari kitab Bulugul Maram Dan tentunya saya akan sedikit mengambil Dari marajik kitab di Syekh Fadillah Al-Syikh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Dan tentunya kitab Bulugul Maram ini Di Al-Hafis Al-Alamah Ya'ini Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Mutawafah Ya'ini 852 Hijriyah Lahu Musanafat Kethira Dan salah satunya kitab Bulugul Maram Yang hari ini menjadi bacaan kita insya Allah Dan kita sudah sampai di pertemuan yang ketujuh ya insya Allah Seperti biasa kita akan bacakan Qala mu'allif rahimahullahu jalla wa'ala Wa'anhu Disini adalah An-Ali ibni Abi Talib An-Nabi SAW Qala Saudaraku Qaum muslimin dan muslimat yang kita muliakan Dari Ali ibni Abi Talib Semoga Allah meridainya Nabi SAW bersabda Iza atwasa ahadukum fal yakul alhamdulillah Jika salah seorang diantara kamu bersin Maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah Dan hendaklah Saudaranya sesama muslim Mengucapkan baginya Iyarhamu kallah Iaitu mengucapkan kalimat Iyarhamu kallah Fa'idha qala lahu Dan apabila dikatakan kepadanya Iyarhamu kallah Semoga Allah merahmati engkau Fali yakul Maka hendaklah Dia mengucapkan Yahdikumullah Semoga Allah memberikan Hidayah kepadamu Wayuslih balakum Dan semoga Allah Memperbaiki segala urusanmu Ima dunia Mupun akhiratnya hadis Fima akharajahu Hadis dikaukan ilmam al-Bukhari Kitabul adab Babun Iza antasa Kayfa yushammit Rakam 622 6224 Saudaraku yang kami muliahkan Tentu hadis ini Di antara Adab Yang mengajarkan kepada kita semua Yaitu adab Terkait bagaimana Bersin Ima adab ini Tertuju kepada Yang bersin Dan juga kepada Saudara dan saudari kita Yang mendengarkan Saudara kita bersin Nah oleh karena disini Alimu alif halal kitab Beliau mengatakan Qauluhu salallahu alaihi wasalam Adapun sabda nabi Sallallahu alaihi wasalam Iza atasah Al-atasu ma'ruf Bersin itu Sudah kita ketauhi Qaulal ahlul ilmi Bahkan ahlul ilmi mengatakan Wal-atasu rihun Tata khalamul badan Yaitu Sebuah Bersin yang Apa namanya Keluar dari Badan seseorang Yang itu Justru Akan Membawa sebuah Kotoran Dan diantara Bentuk Kenikmatan Yang Allah berikan Atas hamba-hambahnya Dimana Allah mudahkan Bagi seseorang Untuk mengeluarkan Kotoran Dan itu Melalui Dalam hal ini Adalah bersin Dan oleh Karenanya Seseorang Hendaklah Karena ini Merupakan nikmat Allah yang Allah Berikan kepada kita Semua Tentu Seseorang Harus memuji Allah Dan ini Dari sisi yang satu Ada pun Dari sisi yang lain Sedangkan Jika kita Bersin Itu Di antara Proses Atau penyebab Atau bukti Bahwasannya Seseorang itu Dalam keadaan Semangat Bikhilaf Atau Beda dengan Orang yang menguap Karena orang yang Menguap itu Itu bukti Bahwasannya Seseorang itu Dalam kondisi Malas Beda dengan bersin Kalau bersin itu Bukti Kalau seseorang itu Dalam keadaan Dia semangat Nah oleh Karenanya Saudara aku Yang kami muliakan Disini Nabi menjelaskan Kepada kita Sebuah Sebuah Petunjuk Adab Saat bersin Dimana Nabi salallahu alaihi wasallam Mengatakan Ini salah satu Di antara Adab Petunjuk Dari Nabi salallahu alaihi wasallam Yang dimana Nabi mengatakan Jika Salah seorang Di antara Kamu Bersin Faliakul Alhamdulillah Maka hendaklah Dia mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Ya Sebagaimana Nabi salallahu alaihi wasallam Menyebutkan Kepada kita Di hadis yang mulia Jadi Fimak rajuh Imam al-Bukhari Dan oleh Karenanya Bagi kita Hendaklah Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Ya Jika kita bersin Inilah Salah satu Adabnya Bagi yang bersin Maka Ucapkanlah Kalimat Alhamdulillah Begitulah Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam Sebagaimana Kita sebutkan Kenapa Kita harus Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Karena Bersin yang Kita keluarkan Itu adalah Merupakan nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dia mengeluarkan Sebuah kotoran Kotoran Nah Oleh karenanya Dan itu nikmat Yang Allah Berikan sama kita Tentu Kita harus Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Karena diantara Bentuk Rasa syukur kita Atas nikmat Allah Adalah Memujinya Dengan kalimat Dengan kalimat Alhamdulillah Semisal Nah Kemudian Bahkan Kalau kita Lihat di kitab-kitab Yang lain Di antaranya Para ulama Mengatakan Terkadang Terkadang Jika seseorang Hadis ini Dilakukan Ima Abu Daud Bahwa Juga Nabi Mengatakan Jika seseorang Di antara Kamu bersin Maka Ucapkanlah kalimat Alhamdulillahi Alakulihal Artinya Bagi kita Hendaklah kita Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang datang Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat kita Bersin Ima kita Alhamdulillah Atau Alhamdulillahi Alakulihal Hendaklah kita Memvariasi Kalimat Atau Lafaz-lafaz Tersebut Agar kita Menghidupkan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terkadang Kita mengucapkan Alhamdulillah Dan terkadang Kita juga Mengucapkan Alhamdulillahi Alakulihal Nah Kemudian Saudaraku Yang kami Muliakan Setelah itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Wal yakullahu Akuhu Nah disini Syekh Muhammad Bin Salih Al-Uthaymini Dalam kitab Fathu Diljalali Wal-Iqram Ini Beliau Menyebutkan Bahawa Ada pun Sabdah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wal yakullahu Akuhu Yarhamukullah Maka Hendaklah Ya Bagi Baginya Artinya Bagi Saudaranya Sesama Muslim Untuk mengucapkan Kepada Yang bersin Iaitu Sebuah Kalimat Yarhamukullah Semoga Allah Merahmati Engkau Nah disini Beliau Menyebutkan Al-Murad Bil-Akhuna Ada pun Lafaz Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Nabi Mengatakan Wal yakullahu Akuhu Al-Murad Bil-Akhuna Adalah Muslim Ya Muslim Dan oleh Dan oleh Karnanya Beliau Mengatakan Fal'atis Muslim Jadi Yang bersin Itu Adalah Orang Muslim Maksudnya Jika Seseorang Di antara Kita Dalam Artian Orang Muslim Dia bersin Dan Dia mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Maka Hendaklah Saudara Muslim Yang lainnya Mengucapkan Buat Saudaranya Dengan Ucapan Yarhamukullah Dan Ini Tentu Bentuk Di antara Doa Kita Kepada Saudara Kita Nah Tentunya Sunnah Ini Hanya Berlaku Kepada Saudara Dan Saudara Kita Sesama Muslim Sebagai Mana Kita Di awal Hadis Yang Mengatakan Hak Muslim Al-Muslim Sittun Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Adalah Ada Enam Yang Disini Sebut Nabi Hak Yang Nanti Kita Akan Bahas Ini Adalah Berlaku Kepada Saudara Saudari Kita Sesama Muslim Artinya Inilah Di antaranya Jika Saudara Kita Bersin Maka Hendak Kita Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Kemudian Kita Mendoakan Kita Mendoakan Kepada Seorang Muslim Bukan Kepada Yang Non Muslim Ada pun Kalau Doa Kita Secara Umum Ya Tentu Doanya Ada Buat Mereka Adalah Hadakum Semoga Allah Memberikan Petunjuk Kepada Kalian Dan Ini Salah Satu Diantara Ungkapan Kepada Kita Kalau Kita Mendapatkan Saudara Kita Yang Muslim Ya Tentu Kita Ucapkan Secara Doanya Doanya Semoga Semoga Memberikan Petunjuk Kepadamu Tetapi Dalam Praktik Yang Nabi Sallallahu Sallam Sebutkan Kali Ini Ini Hanya Berlaku Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Artinya Jika Yang Bersin Seorang Muslim Dan Dia Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Maka Kita Memberikan Sebuah Doa Yaitu Dan Ini Berlaku Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Nah Oleh Karenanya Saudara Yang Rahmati Allah Tentu Bagi Kita Inilah Diantara Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Terkait Tentang Masalah Adab Bersin Nah Oleh Karenanya Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Hadis Ini Di Segmen Berikutnya Rehat Sejenak Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Saudara Kau Muslimin Dan Musliman Yang Kami Muliakan Kembali Kita Akan Melanjutkan Dari Bacaan Kita Di Awal Kita Sudah Menegaskan Bahwa Hadis Ini Adalah Berbicara Tentang Adab Bersin Nah Kita Sudah Membahas Poin Yang Pertama Bahwa Di antara Adab Bagi Yang Bersin Itu Adalah Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Dan Tentu Kalimat Alhamdulillah Ini Ada Kalimat Kalimat Yang Lain Yang Semisal Itu Karena Ada Riwayat Seperti Alhamdulillah Alakulihal Artinya Kita Memvariasi Ucapan Ucapan Tersebut Yang Kedua Di antara Adab Yang Berikutnya Adalah Bagi Yang Bersin Dan Dia Mengucapkan Alhamdulillah Maka Di antara Adabnya Kita Mendoakan Saudara Tersebut Dengan Ucapan Kalimat Yerhamu Kalla Semoga Allah Merahmati Engkau Dan Ini Hanya Berlaku Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Ada Pun Kepada Saudara Kita Yang Non Muslim Maka Tidak Berlaku Ini Karena Ini Petunjuk Buat Saudara Kita Yang Sesama Muslim Ada Pun Buat Saudara Kita Yang Non Muslim Kita Doakan Secara Umum Dengan Sebesar Kita Kalimat Adakum Allah Semoga Allah Memberikan Petunjuk Nah Kemudian Nabi Sebutkan Setelahnya Fa Iza Kala Lahu Dan Apabila Saudara Mengucapkan Yarhamu Kalla Ya Semoga Allah Merahmati Engkau Falyakul Yahdikum Allah Maka Hendak Kita Yang Bersin Sembari Mengucapkan Kalimat Yahdikum Allah Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepadamu Dan Kemudian Memberikan Iwayus Lih Dan Memperbaiki Segala Urusanmu Baik Dunia Maupun Akhiratnya Nah Saudara Kain Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Di antara Adab Berikutnya Nabi Sebutkan Tadi Saat Kita Yang Bersin Mendapatkan Doa Dari Saudara Kita Dengan Ucapan Yarhamu Kalla Maka Petunjuknya Adabnya Berikutnya Adalah Kita Mengucapkan Sebuah Doa Kepada Kita Dengan Ucapan Yahdikum Allah Wayus Balakum Nah Kaliman Ini Telah Ada Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kita Baca Berikut ini Nah Kemudian Saudara Kain Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Tiga Adab Ini Yang Memberikan Pengajaran Buat Kita Semua Di Sana Ada Sebuah Fa'idah Yang Mesti Dan Harus Kita Fahami Di Antaranya Nah Disini Di Kitab Apa Namanya Disebutkan Alay Muallif Adal Kitab Bahwa Jumhur Ulama Mengatakan Bahwa Tasmitul Atis Yaitu Mengucapkan Kalimat Ya Mengucapkan Ya Mengucapkan Adalah Hukumnya Adalah Fardu Kifaya Nah Dan Itu Pendapat Bayaritas Ulama Izan Izan Fa'alahu Ba'd Luhadirin Saqat Taklifin Alal Ba'kin Yang Kita Tahu Bahwasanya Fardu Kifaya Jika Sebagian Dari Kita Yang Sudah Melakukannya Maka Tidak 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 Gugurlah Dosa Buat Saudara Saudara Kita Yang Lain Wa Ma'ala Lika Lain Ba'iktar Kuhru Jan Dan Kalaupun Seperti Itu Belum Mengatakan Tidak Juga Pantas Bagi Kita Untuk Meninggalkan Karena Ada Sebagian Para Ulama Mengatakan Tashmid Bagi Atis Itu Hukumnya Fardu Ain Seperti Itu Dan Mereka Justru Berdalil Dengan Dalil Yang Begitu Kuat Diantaranya Hadis Imam Al-Bukhari Di Sahihnya Dari Hadis Semoga Allah Meridah Marfuan Dimana Nabi Mengatakan Kemudian Dia Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Kanna Hakkan Ala Quli Muslim Sami'ahu Maka Hak Atas Setiap Muslim Yang Mendengarkannya An Yakula Lahu Yarhamu Allah Maka Dia Mengucapkan Kalimat Yarhamu Allah Di Seni Faidah Yang Harus Kita Fahami Bahwa Mengucapkan Kalimat Tashmid Yaitu Mengucapkan Yarhamu Allah Kepada Mereka Yang Bersin Kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Kebudakitas Tashmid Ini adalah Merupakan Hukumnya Farduh Kifaya Dan ini Tentunya Mayoritas Para ulama Menyebutkannya Nah Dan tentunya Beliau Mengatakan Juga Tentu Layam Bagitarkuh Tidaklah Kita Meninggalkan Karena Disana Ada Sebagian Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Yarhamu Allah Itu Di antara Hukumnya Farduh Ayn Artinya Dilakukan Setiap Muslim Yang Mendengarkan Kalimat Alhamdulillah Setiap Siapa yang Bersin Siapa yang Bersin Kemudian Dia Mengucapkan Alhamdulillah Maka Setiap Orang Yang Mendengarkan Kalimat Alhamdulillah Bagi yang Bersin Maka Itu Haknya Harus Kita Ucapkan Yarhamu Allah Kalau Seandainya Kita Mengatakan Itu adalah Farduh Ayn Dan Oleh Kadanya Disini Beliau Mengatakan Tasmitun Atis Mengucapkan Yarhamu Allah Itu adalah Hukumnya Farduh Kifai Karena Ini Pendapat Mayoritas Ulama Dan Tentu Beliau Menyarankan Tidaklah Kita Meninggalkan Dengan Yang Farduh Ayn Artinya Apa Karena Disana Ada Yang Mengatakan Tasmit Bagi Atis Itu Hukumnya Farduh Ayn Setiap Yang Mendengarkan Ada Hadis Nabi Mengatakan Jika Salah Seorang Diantara Kamu Bersin Kemudian Dia Memuji Allah Nabi Mengatakan Maka Itu adalah Hak Bagi Seorang Muslim Setiap Muslim Bagi Yang Mendengarkan Kalimat Alhamdulillah Yang Bagi Yang Bersin Untuk Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Nah Kemudian Saudara Yang Kami Muliakan Faidah Yang Kedua Juga Disini Seperti Kalim Alif As Sunnatu Alla Yushammitu Al-A'atis Iza Lam Yhamad Allah Ta'ala Nah Yang Kedua Faidah Yang Kita Ambil Bahwa Tidaklah Merupakan Sunnah Untuk Kita Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Itu Bagi Orang Yang Tidak Memuji Allah Subhanahu Menyebutkan Disini Iza Atas Sahadukum Falyakul Alhamdulillah Karena Diantara Petunjuk Nabi Kalau Kita Bersin Maka Ucapkan Alhamdulillah Nah Oleh Karenanya Jika Kita Mendapatkan Seseorang Bersin Dan Tidak Mengucapkan Atau Adab Tersebut Maka Sunnahnya Untuk Tidak Kita Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Karena Dia Tidak Memuji Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Dia Tidak Memuji Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Isri Mualih Mengatakan Jika Seseorang Tidak Memuji Allah Jika Seorang Atis Tidak Memuji Allah Subhanahu Wala Tidak Bersin Maka Tidak Sunnah Atau Adab Bagi Kita Untuk Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Bali Sunnah Allah Yushammit Dan Sunnahnya Justru Tidak Kita Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Bagi Mereka Yang Bersin Dan Tidak Mengucapkan Alhamdulillah Karena Ada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Mengatakan Ketika Ada Dua Orang Di sisi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dua orang Tersebut Bersin Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Teruntuk Salah Seorang Di antara Kedua Orang Tersebut Dan Kemudian Nabi Tidak Mengucapkan Arhamukallah Untuk Yang Satu Lagi Kemudian Seseorang Tersebut Berkata Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Bukankah Engkau Rasulullah Telah Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Buat Seseorang Ini Sedangkan Engkau Tidak Mengucapkan Kalimat Buatku Yahrhamukallah Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Karena Orang Ini Saat Dia Bersin Dia Memuji Allah S.W.T. Sedangkan Engkau Saat Bersin Tidak Memuji Allah S.W.T. Maka Oleh Karenanya Disini Disebutkan Dari Hadis Yang Mulia Ini Wahada Min Fi'li Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Langsung Perbuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Mengucapkan Yahrhamukallah Bagi Yang Tidak Mengucapkan Alhamdul Bersin Nah Oleh Karenanya Ini Fa'idah Yang Kedua Sunnah Kita Tidak Boleh Mengucapkan Yahrhamukallah Bagi Mereka Yang Bersin Tapi Tidak Memuji Allah Tapi Sebaliknya Di antara Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Seseorang Yang Bersin Kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Maka Hendaklah Sunnah Kita Harus Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Kita Mengucapkan Yahrhamukallah Meskipun Disitu Para Ulama Mengatakan Kalimat Yahrhamukallah Ada Hukumnya Farduh Kifaya Ada Yang Mengatakan Farduh Ain Dan Tentunya Bagi Kita Adalah Tentu Ada Hadis Yang Menerangkan Iza Atosh Hadukum Fahamid Allah Jika Seseorang Bersin Di antara Kamu Kemudian Memuji Allah Maka Nabi Mengatakan Di hadis Kana Hakkan Ala Kuli Muslim Semi'ahu Maka Hak Hata Setiap Muslim Yang Mendengarkan Kalimat Alhamdulillah Tadi Maka Ucapkan Lai Syambid Yahrhamukallah Nah Ini Di antara Fa'idah Saudara Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Beliau Melanjutkan Wajah Min Qawli Tadi Praktik Nabi Di mana Praktik Nabi Sallallahu A'la Wasallam Nabi Tidak Mengucapkan Yahrhamukallah Bagi orang Yang Tidak Mengucapkan Alhamdulillah Tayyip Adapun Sabda Nabi Sallallahu A'la Wasallam Fimma Akhrajahu Imam Muslim Dari Musa Radiyallahu Tala Anhu Bahasanya Nabi Sallallahu A'la Wasallam Dia Mengatakan Samitu Rasulullah Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Jika salah Seorang Di antara Kamu Memuji Allah Saat Dia Bersin Maka Hendak Kamu Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Buatnya Dan Apabila Dia tidak Memuji Allah Maka Tidak Kamu Harus Mengucapkan Kalimat Yahrhamukallah Dan Ini Ada Dua Hadis Nabi Sallallahu A'la Wasallam Yang Menerangkan Sama Kita Bahawa Perbuatan Nabi Ada Dan Perkataan Nabi Sallallahu A'la Wasallam Ada Yang Itu Semua Menjelaskan Sunnah Bagi Kita Petunjuk Buat Kita Semuanya Dari Nabi Sallallahu A'la Wasallam Untuk Tidak Kita Mengucapkan Yahrhamukallah Bagi Mereka Yang Bersin Dan Tidak Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Sunnah Justru Sebaliknya Di antara Petunjuk Dan Sunnah Nabi Saat Kita Begitulah Petunjuk Nabi Sallallahu A'la Wasallam Nah Kemudian Beliau Juga Menagaskan Beda Kalau Seandainya Posisi Itu Kalau Kita Dalam Proses Pendidikan Semisal Orang Tua Memberi Pendidikan Kepada Anaknya Atau Juga Seorang Guru Memberikan Pendidikannya Atau Proses Pendidikan Kepada Murid-muridnya Atau Yang Semisalnya Dalam Konteks Dalam Artian Kalau Itu Dalam Proses Maka Kita Tentu Harus Kita Ajarkan Sama Dia Hayu Katakan Jika Engkau Bersin Wahai Anak Anakku Wahai Murid-muridku Kalau Ini Prosesnya Maka Ajarilah Untuk Mengucapkan Kalimat Alhamdulillah Karena Ini Bentuk Pengajaran Memberikan Penglihatan Memberikan Proses Pendidikan Kepada Mereka Bahwasannya Inilah Sunnah Nabi Kalau Kita Bersin Maka Ucapkan Alhamdulillah Maka Kita Harus Mengucapkan Kalimat Yerhamu Kallah Wakat Yakunu Jahila Lisun Yati Karena Mungkin Anak-anak Kita Dan Murid-murid Kita Belum Mengenal Petunjuk Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Adab Nabi Sallallahu Dalam Masalah Bersin Nah Kemudian Beliau Juga Menambahkan Diantara Faidah Wakada Mengkana Mazkuman Nah Kalaupun Seandainya Kita Ada Melihat Saudara Kita Yang Berapa Mazkuman Mazkuman Dalam Artian Dia Flu Maka Kita Enggak Boleh Mengucapkan Kalimat Setelah Yang Ketiga Dan Kalau Seandainya Dia Bersin Sebanyak Tiga Kali Maka Cukup Yang Satu Kedua Ketiga Yang Kita Menjalankan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Setelah Yang Ketiga Maka Petunjuk Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Tidak Kita Mengucapkan Ya Raham Allah Masya Allah Jadi Kalau ada Saudara Kita Yang Flu Katakan Biasanya Kalau Orang Flu Itu Terkadang Mau Sedua Kali Tiga Kali Bahkan Lebih Dia Mereka Bersin Tetapi Sunnah Nabi Sallallahu Yang 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 Maka Untuk Tidak Kita Mengucapkan Kalimat Ada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menerangkan Hal ini Sesuai Dengan Hadis Abu Dahud Dalam Sunnah Dari Dari Seorang Sahabat Nabi Itu Abu Rera Semoga Allah Meridainya Marfuan Wa Maukufan Dimana Disitu Disebukan Hadisnya Samit Akha Kethalathan Maka Ucapkan Kalimat Yarhamu Kallah Buat Saudarahmu Untuk Yang Ketiga Kalinya Dan Kalaupun Lebih Dari Yang Ketiga Maka Ketauhilah Bahwasannya Orang Ini Atau Saudarahmu Itu Lagi Posisinya Kena Kena Flu Maka Oleh Karenanya Saudara Kuin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Diantara Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Dalam Hal Ini Bahkan Hadis Ini Juga Dikuarkan Alayah Imam Muslim Dari Hadis Salma Ibn Akwa Dimana Nabi S.A. Pernah Mendengar Seseorang Bersin Kemudian Mengucapkan Kelima Yarhamu Allah Kemudian Bersin Kembali Maka Nabi S.A. Orang Yang Bersin Dan Kita Tidak Boleh Mengucapkan Yarhamu Allah Ada Dua Kondisi Yang Pertama Jika Orang Tersebut Tidak Memuji Allah Dan Yang Kedua Adalah Jika Dia Bersin Lebih Dari Tiga Dan Itu Tidak Kita Ucapkan Yarham Mukallah Itu Kondisinya Dua Jika Dia Tidak Mengucapkan Alhamdulillah Yang Kedua Dia Jika Lebih Dari Tiga Bersin Kondisinya Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Ya tadi kita lanjutkan dari apa yang menjadi bacaan kita Di hadis berkaitan tentang hadap dan hadap bersin Bahwa tadi kita sudah ingatkan bahwa saat kita Mendengar seseorang bersin kemudian dia tidak mengucapkan Kalimat Alhamdulillah maka sunnanya tidak kita Tidak kita ucapkan ya rahmukallah Nah ada dua kondisi yang tadi kita sudah jelaskan Seseorang jika bersin kemudian kita Bagi saudara yang lain untuk tidak melakukan Mengucapkan kalimat ya rahmukallah ada dua kondisinya Saya ulangi bahasa sederhananya Di antara petunjuk Nabi SAW Untuk tidak kita mengucapkan kalimat ya rahmukallah Saat kita melihat ada saudara kita yang bersin Dan dia tidak mengucapkan yang pertama Kondisi yang pertama adalah tidak mengucapkan Alhamdulillah Maka sunnahnya tidak mengucapkan kalimat ya rahmukallah Dan yang kedua kondisinya jika dia bersinnya Lebih dari tiga Kalau yang pertama, kedua, ketiga Dipersilahkan sebagai petunjuk Nabi Tetapi lebih dari tiga Sesuai dengan hadis Nabi SAW Maka untuk tidak kita mengucapkan Kembali kalimat ya rahmukallah Kerana orang itu lagi flu Nah saudara ku yang rahmati oleh Allah SWT Berikutnya di antara petunjuk Nabi SAW Dalam adat bersin adalah Untuk kita mengucapkan buat saudara kita Yang mendoakan kita dengan ucapan Semoga Allah SWT memberikan hidayah Dan kemudian memperbaiki segala urusanmu Tentu hidayah yang dimaksud dalam hal ini adalah Ima, ya hidayah irsyah, dan hidayah taufik Dan inilah di antara bentuk ukhwah Di antara saudara kita yang saling Apa namanya, mendoakan kepada muslim yang satu dengan yang lainnya Begitulah agar kita menutup yang namanya Pintu-pintu kesedihan Pintu-pintu hasad Dan prasangka-prasangka buruk Maka dianjurkan kepada kita semua Hal-hal dalam hal masalah bersin saja Nabi berikan petunjuk solusinya Agar memunculkan rasa kasih sayang di antara muslim Agar menutup pintu hasad Agar menutup pintu kesedihan Bayangkan kalau seandainya ada saudara kita bersin Kemudian dia mengucapkan Mendoakan kepada kita kembali Kemudian kita doakan kembali Ini akan memunculkan rasa kasih sayang Menimbulkan ukhwah di antara kita Dan tentunya juga kita mendoakan kepada saudara kita Dan ini bentuk di antara saudara Nabi SAW Tentunya dengan doa Semoga Allah memberikan hidayah Hidayah irsyad Agar Allah memberikan Ilmu kepada kita semua Hidayah itu Agar kita Diberikan taufiq alia Allah Mudah untuk mengaplikasikan Dan mengamalkan ilmu yang sudah kita Ketahui Ini di antara Adab bagi orang yang bersin Tidaklah Yang bersin itu Saat diucapkan Ya rahmukullah Untuk mendoakan saudara yang lain Ya hadikumullah Wa yusdeh Ba'alakum Dan semoga Allah memperbaiki Segala urusan Kamu Dunia dan akhiratnya Ini di antara Fa'idah dari hadis yang Tadi kita baca Kemudian kita lanjutkan Hadis yang berikutnya Hadis yang berikutnya Mu'alif hadal kitab Mengatakan Wa'anhu Wa'an Ali ibn Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda La yashrabanna ahadun minkum qaiman Akharajahu muslim Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan Tidaklah Salah seorang di antara Kamu itu Apabila minum Dia berdiri Akharajahu muslim Hadis ini Dikuarkan oleh imam muslim Kitab Al-ashribah Babu qarahiyatu syurbi qaiman Bab Ya Ya Makruh Ya Minum Sambil berdiri Saudara ku yang kami muliakan Tentu ini Di antara Petunjuk Nabi kepada kita semua Tentang adat minum Nah Di antara adat minum Adalah Tidaklah seseorang itu Di antara kita itu Minum Ya Berdiri Karena disini ada Larangan Dari hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Dan tentu Perkataan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hadis yang mulia ini Kauluhu Sallallahu alaihi wa sallam La yashrabanna Tidaklah Ya Janganlah Sekali-kali Minum Berdiri Dengan penegasan yang kuat Larangan tersebut Wa qauluhu Sallallahu alaihi wa sallam Kaim Ada pun Sabda Nabi yang menyebutkan Dantang Kaim Yaitu berdiri Karena seseorang itu Tidak akan keluar Dari tiga kondisi Ima dia Kaid Dia duduk Kemudian Kaim Atau mutajik Atau dia berbaring Seperti itu Nah disini Nabi Melarang kepada kita Untuk minum Tidak Berdiri Nah begitulah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Membelikan petunjuk Dalam hadis yang mulia ini Dimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melarang Kita Anisurubi qaiman Yaitu minum Berdiri Nah Waradha fi hadisi Jabir Indah muslim Anahu jazara An yashraba rajulu qaiman Bahkan dalam hadis Jabir Indah muslim Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mencegah Melarang Salah seseorang Ya Laki-laki Saat dia minum Berdiri Dan tentu Kalau kita Lihat hadis ini Tentunya Para ulama Disitu banyak Akwal terkait hadis yang mulia ini Karena tentu Kita faham Bahwasannya Al aslu Finnahi atahrim Asal hukum Larangan Itu adalah Pengharaman Ini kalau kita lihat Secara konteksnya Intinya Bahwa Al aslu Finnahi atahrim Asal hukum Dalam pelarangan itu Adalah haram Dan tidak mungkin Ya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu melakukan Sesuatu yang haram Karena apa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang lain Menyebutkan Nabi itu Pernah minum berdiri Dan tentu Kita katakan Bahwasannya Larangan disini Bukanlah tahrim Larangan disini Adalah bukan Tahrim Meskipun Ada kaidah Dalam usul fiqh Kita faham Mengetahui semuanya Al aslu Finnahi atahrim Asal pelarangan itu Adalah Apa namanya Haram Bukan berarti Disini Nabi sallallahu alaihi wa sallam Karena di hadis Yang lain itu Nabi itu Minum sambil berdiri Di antaranya Telah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di musim haji Beliau itu Minum air zam-zam Kemudian berdiri Begitu dua saat Beliau bangun di malam hari Beliau juga minum Berdiri Tentu kita fahami Bahwasannya Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melakukan Hal yang Allah sallallahu alaihi wa sallam Haramkan Ini tuduhan yang sangat Ya kejih Kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Oleh karenanya Jumhur ulama Minuritas ulama Menyebutkan bahwasannya apa Maksud hadis ini adalah Khilaful awla Tidak utama Maksudnya tidak utama Bagi seseorang itu Saat dia Minum Dia berdiri Karena memang Adabnya Sopan santunya Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu saat kita minum Itu ya berduduk Ya adabnya itu Duduk Dan tentu Tidak utama Bagi orang Saat minum itu Dia berdiri Ya bagi seseorang itu Berdiri Nah oleh karenanya Sudara khairan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara Adab bagi kita Yang mesti kita ketauhi Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya menjelaskan Kepada kita semua Bahwa diantara Petunjuk Untuk kita Beradab saat kita minum Adalah dengan duduk Ya adabnya adalah Dengan duduk Ya Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menegaskan di hadis yang mulia ini Untuk tidak kita minum Dalam keadaan Berdiri Kalaupun seandainya kita Dapat riwayat Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Minum Berdiri Ya berdiri Kita katakan sekali lagi Bahwa ini Nahyunnya bukan tahrim Atau al-ka'a Atau Apa Bukan Bukan tahrim Akan tetapi Disini mu'alif mengatakan Nila karoha Yaitu sesuatu yang Dilkarohah Maka oleh karanya Maralitas ulama Mengatakan Ini maksudnya Dal-khilaful awla Artinya Saat seseorang Minum Berdiri Ya Itu boleh Karena ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dibolehkan seseorang itu Ya minum berdiri Ya Minum berdiri Ya Seseorang itu minum berdiri Apalagi disana ada kebutuhan Terlebih saat kita Apa Muslim haji Begitu Apa namanya Begitu Banyaknya orang Pada saat itu Melaksanakan ibadah-ibadah Ritual haji Dan Atau umrah Maka disitu ada Hajahnya Maka boleh kita Karena juga ada Hadis yang menegaskan Sama kita Untuk Apa namanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Minum Dia berdiri Karena apa Karena petunjuk Nabi Dan adab seseorang itu Saat minum Hendaklah dia Apa namanya Duduk Ya Hendaklah Hendaklah dia Duduk Wallahu ta'ala alam Dan ini Di antara hadis nabi Yang berkaitan tentang Adab minum Nah kemudian Satu raku yang kita muliakan Kemudian hadis berikutnya Wa'anhu Ya Sekali lagi Wa'an alih iblil abil talib Dia mengatakan Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Idhan ta'ala ahadukum Fal yabda' bil yamin Ya Jika salah seorang Di antara kamu Hendak memakai sandal Maka mulailah dengan Kaki yang kanan Wa'idhanazaa fal yabda' Bishimalan apabila Hendak melepas sandal Dari kaki kita Maka lepas Mulailah pelepasannya Dari kaki yang sebelah kiri Wal takunil yumna awalahuma tun'al Jadikanlah Yang sebelah kanan itu Yang pertama kali Untuk kita pakai sandal Wa'akhirahuma tunza' Dan kemudian Yang sebelah kiri Ya Itu yang harus kita Apa namanya Yang kita jadikan Yang terakhir Untuk kita lepaskan Disini Nabi memberikan Petunjuk bagaimana Hadap cara memakai sandal Dan ini menunjukkan Kepada kita Sebagaimana Nabi mengatakan Nabi itu Nabi itu selalu Mendahulukan yang kanan Ima fitana uluhi Dalam memakai sandal Wa taruk juluhi Dalam menyisir rambutnya Wa tuhurih Dalam bersuci Wa fi syaknikul Dan segala urusannya Dan dalam hal ini Adalah dalam memakai sandal Nabi memberikan Petunjuk sama kita Kalau kita memakai sandal Maka dahulukan yang kanan Dan apabila kita Ingin melepas Maka dahulukan yang sebelah Berakhiri Maka jadikan yang sebelah kanan itu Untuk kita memakai Memakai sandal Dan kemudian Jadikan yang lainnya Ya itu maksudnya Sebelah kiri untuk Kita lepas Dan saudaraku yang kami muliakan Disini juga Nabi menyebutkan Bahwa bagaimana Syariat yang mulia ini Ya memberikan sebuah Apa namanya Hikmah Ya Dan ini diantara Keindahan Islam Hatta sampai Sandal saja Nabi memberikan Petunjuk kepada kita Semuanya Pakai sandal Apa sih Sandal itu kan Sesuatu yang mungkin Sering kita lakukan Mau kesana keluar rumah Kesana kemari Mau kemana Sebagainya Ada sesuatu yang mungkin Kita sering Kita lakukan Tetapi disitu Ada petunjuk Nabi SAW Bagaimana Dalam perkara Sandal saja Nabi berikan petunjuk Terlebih-lebih Dalam perkara Kita beri ibadah Sama Allah Beri ibadah Kepada mu'amal Kepada sesama manusia Baik yang muslim Atau muslim Disitu banyak petunjuk Nabi SAW Tidak sembarang Islam ini Melakukan hal Ada qaida Dan aturan Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Hatta dalam Maskara salanda Dan diantara Petunjuk Dalam kita memakai Sandal Maka Saat kita ingin Memakainya Awalilah dengan Yang kanan Dan jika kita ingin Melepasnya Maka lepaslah dari Yang kiri Dan tentunya Kenapa kita Diperintahkan oleh Nabi untuk yang kanan Karena itu Sesuatu yang mulia Ya sesuatu yang Mulia Ya sesuatu yang Mulia agar kita Sudah bersih Agar tidak terkena Kotoran dan najis Dan sebagainya Nah kemudian Kenapa kita harus Apa namanya Melepas dari Yang sisi yang kiri Karena kita Akan melepas Sesuatu yang Membuang sesuatu kotoran Atau yang sesuatu yang Tidak Disukai oleh Allah Dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam Nah sebagai kesimpulan Satu saja Bahwasannya Nabi Mengatakan Sumul Itu syariat Islam Ini Islam yang Begitu indah Mencakup segala Hatta pakai sandal pun Syariat Mengajarkan kepada Kita semua Wallahu sa'ala alam Semoga kita Diberikan taufik Dan kemudahan Dan segala urusan Dunia dan akhiratnya Kita akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilah ila antah Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.